Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan guru honore se-indonesia Mobil khusus yang saat ini sedang mengikuti seleksi tahap 2 Pada video kali ini kami akan mencoba memberikan perhitungan Berapa sih sebenarnya soal yang harus bapak ibu jawab benar Untuk lolos pada seleksi tahap 2 ini nanti Kita akan mencoba mengacu pada passing grade P1 dan P2 Serta P3 Untuk itu mari kita ikuti video ini sampai selesai Intro Ya bapak ibu kita baru saja mendapatkan informasi terkait pelaksanaan seleksi tahap 2 Dimana pelaksanaan seleksinya sudah dimulai Yang ini pada tanggal 7 Desember Dan akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2021 mendatang Nah pada seleksi tahap 2 ini Bapak ibu masih mengacu pada nilai ambang batas yang kedua ya bapak ibu Dimana nilai ambang batas kedua itu adalah nilai ambang batas Yang mana ada penyesuaian P1, P2, ataupun P3 Yang disebut dengan kategori 1, kategori 2, kategori 3 Dimana dalam perhitungannya nanti Bapak ibu tetap akan dihitung terlebih dahulu ya Nilai ambang batas untuk kategori 1 Jika di kategori 1 bapak ibu tidak lolos Maka nanti baru akan dihitung pada kategori 2 Khusus untuk yang 50 tahun ke atas Sedangkan bagi bapak ibu yang berumur di bawah 50 tahun Nanti akan dihitung sesuai dengan nilai ambang batas kategori 3 atau P3 Nah disini kita melihat bapak ibu ada nilai ambang batas P1, P2, P3 Dimana nanti kita akan mencoba menghitung Berapa sih sebenarnya soal yang harus bapak ibu benar Saat menggunakan kategori 1 untuk passing grade nya Dan menggunakan passing grade kategori 3 Sedangkan untuk kategori 2 tentu saja kita tidak menghitung Karena rekan-rekan guru yang sudah di atas 50 tahun Nanti nilai kompetensi teknisnya adalah 100% mendapatkan afirmasi Nah kami sudah membuatkan tabel untuk perhitungan passing grade 1 dan passing grade 3 ya bapak ibu Untuk 3 mapel ya Mapel agama, mapel TIK SMA dan mapel matematika SMP Nah disini kita lihat untuk kategori 1 atau pada passing grade pertama Guru agama itu atau mapel agama adalah passing grade nya 325 Kemudian TIK SMA itu 250 Kemudian untuk matematika SMP itu bernilai 205 passing grade nya Sedangkan pada passing grade 3 Untuk guru agama atau mapel agama itu hanya dikenakan passing grade 275 TIK SMA 200 dan matematika SMP 155 Tentu saja jumlah soal yang bapak ibu harus benar Dalam kategori P3 ini jauh lebih sedikit ya Kita akan coba hitung satu persatu Mulai dari kategori 1 Dimana nanti bapak ibu tetap akan dihitung dulu ya Apakah bapak ibu kategori 1 nya lolos Kalau tidak lolos baru nanti akan berpindah otomatis ke kategori 3 Namun tentu saja bapak ibu yang memiliki nilai bobot yang mencapai passing grade 1 Otomatis dia akan merebut formasi yang ditawarkan Nah kita lihat disini bapak ibu sesuai dengan afirmasi yang diberikan Di bagian SERDIK ini kita tidak perlu hitung Karena otomatis rekan-rekan yang mendapatkan afirmasi SERDIK Ini otomatis nilainya 100% ya Kita akan lihat pada usia 35 plus ya 35 plus ini kan mendapat afirmasi 15% 15% dari 500 karena totalnya 500 poin Ini adalah 75 poin ya potongan nilai untuk 35 plus Kalau bapak ibu adalah mapel guru agama Dimana passing grade bapak ibu adalah 325 Maka kita coba kurangi Kita kurangi passing grade nya Dikurangi dengan afirmasi nya Maka disini bapak ibu harus mencapai nilai 250 Lalu soal benarnya harus 50 Sedangkan soalnya ada 100 ya Jadi bapak ibu harus menjawab 50 ya Soal dari 100 soal yang ada Ini jika bapak ibu dihitung nanti pada passing grade pertama Khusus untuk K2 Khusus untuk K2 Bapak ibu kan mendapat afirmasi 10% Maka kita coba kurangi 325 passing grade Dikurang dengan bobot nilai 50 Kemudian disini Maka bapak ibu harus mencapai 275 Daripada bobot nilainya Dengan menjawab soal benar adalah 55 Ya tentu saja ini lebih banyak Karena K2 ini mendapatkan 10% Namun K2 jangan kecewa dulu Meskipun menjawab soal lebih banyak Disini untuk keperhitungan yang 10% Sedangkan bapak ibu yang kategori 2 Kan mendapat 2 afirmasi Yakni mendapat afirmasi K2 Dan mendapat afirmasi 35 plus Sehingga nilai bobot afirmasi bapak ibu adalah 125 Jadi kita abaikan saja yang perhitungan yang ini Kita akan coba melihat perhitungan K2 plus 35 tahun Kita coba hitung Sama dengan 325 bobotnya Kita kurangi dengan potongan afirmasi Maka bapak ibu hanya perlu mendapat jawaban poin itu 200 Dengan jumlah soal benar adalah 40 soal Nah ini ya bapak ibu untuk mapel agama Nah jika bapak ibu gagal dalam passing grade pertama Kita akan coba melihat Berapa soal yang bapak ibu harus benar Dalam passing grade P3 Nilai ambang batasnya adalah 275 Kita kurangi ya 275 Kita kurangi dengan afirmasi Untuk 35 plus ya 75 poin Maka bapak ibu menjawab 40 soal Untuk 35 plus ya 40 soal Kemudian untuk yang K2 Kita lihat disini Dikurangi bobotnya potongan 50 poin Menjawab 45 Namun untuk K2 tentu ditambah dengan 35 tahun Maka bobot nilainya adalah 275 dikurang 125 Maka bapak ibu cukup menjawab 30 soal Artinya di saat bapak ibu gagal menjawab 40 soal Untuk kategori 2 dan 35 tahun plus ini Maka bapak ibu menjawab 30 soal saja Maka bapak ibu sudah dianggap lolos ya bapak ibu Nah sekarang kita lihat untuk mapel TIK SMA Pada passing grade pertama Mapel TIK SMA itu adalah passing grade nya 250 Bagi mereka yang 35 tahun ke atas Untuk mendapatkan lolos passing grade P1 Maka bapak ibu harus benar sebanyak berapa soal 35 soal ya Dari 100 soal ya 35 soal saja Kemudian bagi bapak ibu yang kategori 2 250 dikurang dengan 50 poinnya Maka bapak ibu menjawab 40 soal Lalu kita coba hitung K2 yang plus 35 tahun 250 dikurang dengan 125 poin Maka bapak ibu cukup menjawab 25 soal Ini untuk mapel TIK SMA Ini untuk kategori 1 ya Atau P1 Lalu bagaimana dengan perhitungan kategori 3 Untuk TIK SMA Kita coba hitung Bapak ibu tentu menjawab soal lebih sedikit ya Untuk dapat lolos 200 dikurang dengan 75 Maka bapak ibu cukup menjawab benar 25 saja Untuk kategori 35 plus ya Kemudian untuk bapak ibu yang kategori K2 Kita coba langsung ke sini saja ya Karena bapak ibu otomatis mendapatkan Kategori 2 dan 35 tahun otomatis itu Kita kurangi dengan 125 Maka bapak ibu cukup menjawab benar 15 soal Dari 100 soal Maka otomatis bapak ibu lolos pada passing grade P3 Lalu kita lihat untuk mapel matematika SMP Mapel matematika SMP ini adalah mapel dengan passing grade terendah ya Bapak ibu 205 passing gradenya Kita lihat di sini berapa untuk 35 plus Menjawab soal Benarnya hanya 26 Kemudian untuk yang K2 plus ya langsung ya K2 plus 35 tahun Menjawab sebanyak 16 soal saja ya bapak ibu Lalu untuk P3 nya Untuk passing grade yang sudah diturunkan Dimana passing grade nya hanya 155 Untuk matematika SMP ini Maka bapak ibu hanya cukup menjawab soal sebanyak Berapa Ya 16 soal saja untuk 35 plus Untuk K2 Berapa Oh bapak ibu cukup menjawab 6 soal saja Bagi yang mapel matematika SMP Betul 6 soal saja Bapak ibu sudah dianggap passing grade lolos Tentu saja bapak ibu yang lolos passing grade tahun ini Tetap diusahakan formasinya akan ada Setidak-tidaknya pada tahun-tahun mendatang Nah lalu bagaimana untuk bapak ibu yang 35 minus Artinya yang memang sama sekali tidak mendapatkan afirmasi Maka otomatis nilai passing grade ini harus sama ya 325 Maka bapak ibu harus menjawab 65 soal benar Kemudian untuk TIK SMA 250 passing grade nya Tidak ada pengurangan sama sekali Maka harus menjawab separuh soal 50 dari 100 Kemudian bapak ibu yang matematika SMP 205 Berarti harus menjawab 41 Sedangkan pada passing grade P3 Yang sudah diturunkan 275 Berapa soal? 55 soal untuk 35 minus Kemudian yang 200 untuk TIK SMA berapa? 40 soal Dan untuk matematika SMP Harus menjawab sebanyak 31 soal saja Nah ini contoh yang dapat kami tampilkan pada video kali ini Bapak ibu bisa menghitung sendiri Sesuai dengan mapel bapak ibu Silahkan nanti ganti saja File ini akan kami selipkan di kolom deskripsi Nanti bapak ibu bisa mendownloadnya Baik untuk kategori 1 atau P1 Maupun kategori 3 Atau P3 Dimana kategori passing grade yang sudah diturunkan Demikian informasi ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax